Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Berdoa dimulai Berdoa selesai Semuanya ibu minta untuk berdiri Kita akan melakukan tepuk semangat Satu, dua, tiga Tepuk semangat 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 Semua semangat Jangan dulu duduk Kita akan melakukan pernafasan secara bersama-sama Yuk Tarik nafasnya Ambil udaranya Tahan Keluarkan Semua sudah menghirup udara dan mengeluarkan udara Apa udara yang kita hirup untuk bernafas? Betul Oksigen Oksigen adalah udara yang kita hirup untuk bernafas Dan dikeluarkannya adalah Karbon dioksida Kita menghirup O2 Dan mengeluarkan CO2 Bagaimana dengan hewan? Apakah hewan bernafas seperti manusia? Betul Hewan juga melakukan pernafasan seperti manusia Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan melakukan pernafasan seperti manusia dan hewan? Berbeda dengan manusia dan hewan Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida atau CO2 Untuk menghasilkan oksigen melalui fotosintesis Dan hari ini Kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas Di luar kelas kita akan melakukan uji in-house Percobaan fotosintesis Untuk membuktikan bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen Pada pertemuan sebelumnya Ibu telah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk uji in-house Apakah sudah membawa semua? Bagus Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Yang pertama Kalian dapat menyebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk uji in-house Yang kedua Kalian dapat melakukan percobaan fotosintesis atau uji in-house dengan benar dan tepat Yang ketiga adalah Kalian dapat membuktikan bahwa oksigen adalah hasil dari fotosintesis Yang keempat Kalian menyajikan laporan Atau membuat laporan hasil percobaan uji in-house Yang kelima adalah kalian menyajikan mempresentasikan hasil percobaan uji in-house tersebut di depan kelas Sekarang kita siap-siap untuk keluar ruangan dan melakukan uji in-house di luar ruangan Terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas Ibu yakin kalian semua anak-anak yang berani untuk mempresentasikan namun belum berkesempatan untuk tampil di depan kelas Oke kita simulkan bersama-sama hasil percobaan uji in-house pada hari ini Yaitu berdasarkan hasil percobaan dibuktikan bahwa fotosintesis pada tanaman hidrilap menghasilkan oksigen ditandai dengan Kelemung dan uji yang berada di dalam botol Betul sekali Sesuai dengan persamaan reaksi kimia fotosintesis Coba baca semua bareng-bareng C6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus 6O2 atau oksigen Dibantu dengan cahaya sinar mata hari Bagaimana kesan kalian setelah melakukan percobaan fotosintesis atau uji in-house di luar ruangan Seru semangat Lebih mensyukuri nikmat Allah Betul kita lebih bisa memaknai bahwa keberadaan tumbuhan di muka bumi ini sangat bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya Untuk pertemuan selanjutnya ibu akan memberikan tugas dari hari ini yaitu mengerjakan soal multiple choice dan urayan singkat yang ada di buku paket kalian tentang fotosintesis Lalu pekan depan kita akan koreksi bersama Oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan Jika tidak ada, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim